Mana Apologi Kristen itu benar-benar menantang Kalau kamu bisa memberikan data Kamu bisa menunjukkan dengan data Dimana Allah SWT Dimana Allah SWT Menciptakan Dengan kata kun faya kun Luar biasa Dimana Allah pernah Berkata menciptakan segala sesuatu Dengan kata kun faya kun Dengan kalimat kun faya kun Buktikan dalilnya dimana Lalu polemikus muslim ini berkata Ada nanti kalau saya masih mencari datanya Makin lama Itu namanya kamu bertakia Seharusnya ketika kamu ingin berdebat Sudah ada datanya Tidak perlu aku nanti mencari datanya Makin panjang Itu namanya berdali Shalom Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini Dengan cara subscribe Memberikan like Sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh Youtube Untuk menjangkau banyak orang Tentu memberikan komentar yang cerdas sopan Yang berhubungan dengan video yang saya upload teman-teman Tentu saya meminta kepada teman-teman Untuk bersedia men-share video dari channel ini Ke berbagai media teman-teman Supaya banyak orang yang melihat kebenaran Mengetahui informasi Dan mereka akhirnya merdeka Dari kebutaan yang hakiki Haleluya Kebenaran dalam Kristus Yesus pastinya Bukan kebenaran yang dibuat-buat Kebenaran yang menyelamatkan umat manusia dari dosa Yaitu Kristus yang mati dan bangkit Haleluya Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kali ini kita akan belajar kembali Bagaimana apologetic Kristen Selalu hebat dipakai Tuhan Untuk membungkam para polemikus muslim Bukan hanya mempertahankan Memberi jawab Terkait pertanyaan-pertanyaan polemikus muslim Mengenai Alkitab yang selama ini mereka Ingin aduk-aduk Ditafsirkan sembarangan Tetapi juga Membahas hadis Quran dan menantang Para yang cerdas Dari umat muslim Ya ini luar biasa Karena sekarang kecanggihan teknologi Itulah yang akan membuka Mata pikiran Orang-orang yang selama ini Dibutakan Nah kita tahu kan teman-teman Kalau kita berdialog secara langsung Atau memberitakan secara langsung Itu kita bisa kena undang-undang Jadi sekarang kalau kita misalnya Memberitakan dengan hikmat Tuhan melalui media Berdialog Berdiskusi Berdebat Bertanya Kritis Sampai ke dalam-dalam Sampai Alkitab pun dikupas Tidak apa-apa Dan kiranya juga muslim Bersedia Al-Qur'annya dikupas Sedetail mungkin Ya sampai Nabi Muhammad Dan juga Allah SWT Ya Quran dan hadis-hadisnya Dan kalau ditanya Teman-teman juga harus Wajib memberikan jawaban Nah kali ini kita akan melihat Bagaimana Apologi Kristen ini Memberikan sebuah tantangan yang hebat Dan akan memberikan sejumlah uang Ketika dia bisa mengalahkannya Mengalahkan dia saat Debat Wow luar biasa teman-teman Bagaimana videonya Jangan skip Lihat sampai selesai Perhatikan bagaimana cerdasnya Apologi Kristen ini Dan perhatikan Bagaimana Polemikus muslim ini Selalu doyan bertakiyah Mari kita lihat Teman-teman Ini dia videonya teman-teman Gini 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 hobi Ya Lo kalau bisa menang Melawan Malikil Lo kalau bisa menang Melawan datanya Malikil Lo harus pakai data ya Lo kalau bisa menang Melawan Malikil Gue transfer lu 1 juta Kemarin dia 20-20 menit Udah nyungsep Keberan emang Iya Lo harus Data Lo kalau bisa menang Melawan Malikil Gue transfer Mana Jangan kabur ya Perlu 1 juta Kabur Malikil Abisnya kabur Malikil Malikil Tunjukkan gigimu Di taruhannya gede Ini Nah bro Lo kalau bisa menang Melawan Malikil ya Gue transfer lu 1 juta Bro 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 Malikil Gue kan kalau Kalau share screen kan Suka mental nih Gue mau minta Tolong sama lo Ya Hari ini kan lagi belajar Tentang hadis nih Tentang Abu Hurairah Karena dia kan Dia kan meriwiskan Dia kan meriwiskan 5000 hadis Nah gue butuh lo Bantu gue Share screen Hadis-hadis bro Ya Kalau gue yang share screen Tolong ya Bantu ya Nah sekarang balik lagi ke Yang tadi ya Si siapa nih Si Ayubi Nah Kita bacanya pelan-pelan Ayubi Tolong bukain Sahih Muslim 5326 Muslim 5 532 Jangan lupa ya teman-teman Untuk mendukung channel ini Ayubi Tadi lu bilang Hadis itu Abu Hurairah itu Sikol Tapi kita lihat dia Sikol Ayubi suka melarikan diri Poinnya disini ya Poinnya disini ya Ayubi Barang siapa berdusta Atasku Hamam berkata Aku kira Ya Syed berkata Dengan sengaja Maka hendaklah Menyiapkan tempatnya Dari neraka Jadi Muhammad Babilang nih Kalau ada orang Yang berdusta Atas nama dia Itu orang Harus ke neraka Bukan harus Tempatnya di neraka Nah kita lihat Abu Hurairah ini Pernah berdusta Atas nama Muhammad Atau enggak Berani enggak Yang ditanyakan apa Yang gue tanyakan Abu Hurairah ini Riwayatnya 5.000 hadis Ya Gue tanya sama lu Apakah Abu Hurairah ini Adalah orang benar Orang jujur Atau dia pendusta Kalau dia pendusta Tapi masalahnya Yang mengeluarkan hadis itu Kadang ada Kesalahan Kesalahan non teknis Kok kesalahan non teknis Katanya orang benar Tapi kok kesalahan non teknis Ingat loh 5.000 5.000 hadis Tapi kan dia tidak Tidak sengaja Untuk membuat hadis palsu Kecuali Dia sengaja Kalau gue kasih tau lu Dia sengaja gimana Dia sengaja berdusta Atas nama Muhammad Lo mau peluang murtad gak Ditunjukin datanya Ya ma Nah tunjukkan saja Tunjukkan saja Bro Malikyo tolong bukain Bukari 4936 Ini yang pelan-pelan dulu nih Yang belum fatal Nanti yang fatal Langsung yang susah aja Langsung yang susah Pelan-pelan Yang fatalnya itu Nanti ketika dia Ditegur oleh Aisyah Bukari 4936 Luar biasa Mana sih bro Malikyo Halo bro Ya bro Bukari Nah Bukari berapa Bukari 4936 Bukari 4936 Ya Kita lihat Abu Huraira Ingat loh ya Malikyo Anaknya banyak kali 4936 Kita lihat Apakah dia pendusta Atau enggak Abu Huraira 5000 hadit 25000 Bayangin Disini berkata Abu Huraira Berkata Ingat ya Abu Huraira berkata Nabi bersabda Berarti dia udah memakai Memakai nama Gangan lupa ya teman-teman Untuk mendukung channel ini Sedekat yang paling utama adalah Sedekat blablabla Blablabla Ya kan Blablabla Dan seorang budak Nah terus ada orang yang bertanya nih Ada orang yang bertanya Wahai Abu Huraira Apakah kamu mendengar hal ini dari Rasul Dia menjawab Tidak Hal ini adalah dari Abu Huraira Padahal di kalimat atas Dia mengatakan itu adalah Muhammad yang bicara Tetapi ketika dia ditanya Wahai Abu Huraira Apa lo ngedengarnya dari Rasul Abu Huraira menjawab Tidak Nah berarti kan dia pendustah Itu baru satu ya Gimana kata pendustah disitu Tidak Hal ini adalah dari Abu Huraira Emang di awal tadi Dia berkata ini Sarebego Bego Ketika saya jawab diganggu gimana sih Abu Huraira Iya soalnya Kok ngemilnya micin Iya terus Di awal emang dia berkata itu Dia dapat dari Nabi Perkataan itu Ada tidak diperkata itu Di awal Ada Abu Huraira Iya berkata Maksudnya si Abu Huraira berkata Nabi bersabda Berarti kan Mana 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 Nabi bersabda Yang di atas Yang di atas Ia berkata Nabi bersabda Mana mana coba Coba pergelar Coba Bro Katasin bro Ini orang Tuh Nabi bersabda Baca dong yang atas dong Nabi bersabda Mana Nabi bersabdanya Nabi bersabda Nabi bersabda Nabi bersabda Nabi bersabda Tidak bisa baca Punya ilmu Loh Bisa berbubu Mata 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 Tuh Nabi bersabda Itu kan tulisan Ya Itu tulisan Nah sekarang ketika ditanya Wahai Abu Hurairah Apakah engkau mendengarnya Dari Nabi Abu Hurairah Yang menuliskan Kata-kata Nabi bersabda Disitu Abu Hurairah Atau yang punya website Ini saya tanya Ya saya Ya Tuhan Udah bro Buah waktu bro Buah waktu ya Ketakutan nih Ketakutan terjawab Tapi enggak apa-apa sih bro Kan logikamu Ada Kamu tuh gak punya logika Gak apa-apa sih Gak apa-apa Jadi gini ya Kita istilahnya Memakai Gak bagus Jangan Jangan lupa ya teman-teman Untuk mendukung channel ini Jangan lupa ya teman-teman Atau siapa Atau like Atau website Subscribe Itu hadis Nah sekarang Itu kan istilahnya kan Dia baru berbohong Sekalinya Dia pernah berbohong lagi gak Kita lihat Enggak Pertanyaan saya tahu dari mana Anda bahwa Abu Hurairah itu Benar-benar Pernah mengucapkan kata-kata Nabi bersabda itu Tahu dari mana Itu hadis Anda bicara seperti itu Pernah ngobrol Pernah ngobrol Atau Kena ketemu loh sama muhammad Belum Pernah foto bareng Lu pernah foto bareng gak Lu pernah foto bareng gak Ya belum Terus kenapa Nah kenapa lu percaya itu koran dari muhammad Lu kaga pernah foto bareng sama muhammad Keserah saya Keserah saya Ini diselesaian Diselesaian Anda hidup Anda tolol itu Sudah terjawab Sudah terjawab ya Tendang aja Tendang bro Udah pusing-pusing Gak apa-apa Justru kita pake dia Gak-gak apa-apa Hapenya bantingin sepulah bro Gak justru Justru kita pake dia gitu loh Biar apa Biar itu Biar kita bisa tau siah Nah Sekarang Yang lebih fatal Malik Malik il Coba tolong buka Malik Muasa Malik Ini fatal nih Tiap alayubi masuk Itu netizen pada banting HP Tengah kesel dengerin lu Iya Apa jawabku Sudah cukup Banting juga Kesel dengerin Emang anak Anak bisa menjamin Bahwa Abu Hurairah Itu benar-benar Pernah mengucapkan ini Saya tanya dulu Ini Apa Ini 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 Tulisan Ini Sama Juga Tulisan Brother Ayubi 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 Ini Kamu lihat Layak Tulisan ini Oleh Mayoritas ulama Ulama kan Adakan pemilu Nah Pemenangnya Mayoritas ini Njima ulama Mengatakan sahih Nah Kamu masuk Yang minoritas kan Bukan pemenang Iya Terus pertanyaan saya Dari mana Anda Bisa menjamin Bahwa benar-benar Dia mengucapkan itu Yaudah Kamu tanya Kepada ini Ini Pemenang pemilu Ini Ini kan Pemenang pemilu Ulama ini Pemenang pemilu Kamu tanya Mereka dapat Dari mana Itu tugas Iya Ini kan Yang tertulis itu Dikatakan Begitu Dalam Kenyataannya Begitu Tidak Saya Tanya Saya Blank Bro Taku Nah Sekarang Kenyataan Kenyataannya Seperti ini Coba Bro Bukain Muata Malik 556 Yang Gue udah Share Kan Lu ada Aplikasi Itu Lihat Teman-teman Muslim Yang Tercinta Tuh Teman Malu-malu In 566 Makanya Kalau kalian Kambilnya Jangan gorengan Jangan Jangan Micin Jadinya Begini Makanya Gorengan Micin Kalian Memang Biar Cerdas Memang Micin Gue Nggak Ada Santai Di Pantai Melihat Celek Yang Buhai Sambil Makan Tetai Mantap 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 Muata Malik 566 Si Abu Hurairah Berbohong Apa enggak Kita lihat dulu Nanti Ayubi Kamu cari Ini namanya Salim Binlet Al Hilali Dia yang Mengatakan Sari Yang Menanyakan Apa Enggak Gue gak Mau Menanyakan Gue Mau Membacakan Oh Ketakutan Takut Takut Terjawab Tenang Tenang Sabar Abu Hurairah Pernah Berkata Barang siapa Junuk pada pagi hari Maka dia harus Berbuka pada hari itu Marwan berkata Aku bersumpah Atas kamu Wahai Abdurrahman Pergilah Engkau Kepada Umul Mukminim Aisyah Dan Selamat Tanya 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 Kepada Kepada keduanya Tentang hal Itu Kemudian Abdurrahman Dan Aku Pergi Menemui Aisyah Abdurrahman Mengucapkan Salam Padanya Dan Pertanya Wahai Umul Mukminin Tadi kami Duduk Bersama Marwan Bin Al-Hakam Lalu Diceritakan Padanya Bahwa Abu Hurairah Berkata Barang siapa Junuk pada Pagi hari Maka dia Harus Berbuka Pada hari Itu Aisyah Menjawab Wahai Abdurrahman Apa Yang Dikatakan Abu Hurairah Itu Tidak Benar Ya Aisyah Sendiri Berkata Abu Hurairah Itu Berkata Tidak Benar Nah Lalu Yang mau Ditanyakan Apa Nah Aisyah Berkata Abu Hurairah Dobos Gimana Dari Dobol Gini Gini Sekarang Ditanyakan Langsung Dinyatakan Langsung Dinyatakan Oke Sesuai Dengan Dinyatakan Dinyatakan Saja Tanya Juga Cuma Dia Begok Kalau Ini Diskusi Masa Jadi Sesi Sesi Mon Apa Monolog Gimana Sesuai Dengan Benar Dinyatakan Sejak Benar Tanya Ayuh Bego Ketakutan Terjawab Ketakutan Terbantah Nih Oke Sesuai Sesuai Dengan Hadis Yang Kita Baca Di Awal Hadis Sahih Muslim 5326 Barang Siapa Berdusta Atas Nama Muhammad Maka Neraka Jahanam Tempat Duduknya Abu Hurairah Pernah Berdusta Atas Nama Muhammad Jadi Jelas Dia Pernah Berdusta Loh Itu Aisyah Bohong Aisyah Bohong Aisyah Bohong Jadi Menurut Aisyah Bohong Memang Jangan lupa Ya Teman-teman Untuk Menurut Aisyah Tentang Bukan Tulisan Itu Cendol 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 Dibatis Ayo Jadi Ketika Aisyah Bilang Abu Hurairah Tidak Benar Berarti Aisyah Yang Bohong Mau Diedit Gitu Terima Tidak Aisyah Sudah Dibilang Sudah Dibilang Dibilang Mana Dapat Dapat Hadis Itu Dari Mana Duran kalau dapet hari itu beli dimana lukulan dimana itu hadis kok tertutup ya itu kenyataannya begitu siapa yang bisa menjamin terjadi seperti itu saya tanya emang dia gua tanya lu pernah foto bareng sama Aisyah kenal sama Aisyah Hai gimana bisa jawab tidak siapa yang bisa menjawab kenyataannya memang nah sekarang siapa yang bisa menjawabin bahwa keputusan itu dari Jibril siapa yang bisa menjamin terus apa-apa masalahnya lah ya lo pernah foto bareng sama Jibril lu pernah ketemu sama Jibril gua tanya dianggap-anggap tidak terus kenapa anggap-anggap tidak ini sih ini sih bukan Islam nih bener bukan Islam ya orang udah 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 kacau berani-beraninya dibilang anggap-anggap-anggap lah iya loh emang lu bukan Islam kalau misalnya berani ngomong-anggap bertanya silakan bertanya saja nggak usah jelahat-jelahkan loh sekarang dari mana dari mana lu tahu itu Jibril itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad oleh Jibril dari mana lu tahu Quran dari hadis terus tulisan 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 ya terserah ketemu udah pernah ketemu mau udah pernah ketemu maizah ada yang tidak kamu sudah pernah ketemu oke siapa yang menentukan hadis itu benar-benar tidak otoritasnya di siapa ya kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran ya benar kalau bertentangan tidak bisa kita terima iya sekarang aku tanya siapa yang bisa mensahkan benar atau tidak otoritasnya di siapa anggotanya ya itu tadi standarnya bertentangan dengan Al-Quran atau tidak loh iya siapa yang menilai itu kan ada grade-nya sahih apa enggak yang palsu udah dibuang hadisnya gue tanya siapa itu yang menentukan kok bisa masuk dalam kitabmu kok bisa dibilang sahih iya kalau yang yang mengklasifikasi grade-nya itu ya tentu Pak para ulama hadis itu sendiri ya udah nanya teman-teman kalau ulama bilang udah sahih ya sahih lu diterima dengan cara like siapa yang bisa mencapai dalam penyataan memang terjadi hal itu komen dan share ya ya berarti ulama-mada bos loh Hai udah 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 nggak berarti ulama-mama menyatakan sesuatu yang palsu sebagai sahih masalah itu masalah besar bagi di tempat itu banyak sekali kebohongan banyak pembohong dan pendobos Hai saya tidak mengatakan itu sahih atau tidak saya tanya siapa yang bisa menjaga gini loh ulama-mama mengatakan itu sahih terus kamu nggak percaya Nah gua tanya sekarang berarti di diulama-mama itu banyak pembohong ya enggak ya kok kalau Bu Sofie mau menyimpulkan seperti itu ya itu kan ke pihak ngapain kamu tadi mengatakan enggak enggak geloh kamu tadi mengatakan otoritas untuk menyatakan hadis itu sahih apa enggak ada di tangan ulama sekarang ulamamu menyatakan itu grade-nya sahih otentik kamu bilang siapa yang yang menjamin kenyataan tapi kamu nggak percaya ulama-mama tidak sahih emang saya tadi ada bilang loh sekarang aku tanya kenapa kamu harus tidak mempercayai ulama-mama yang menyatakan itu sahih Hai terus kapan saya aku tidak sahih gimana sih kayaknya ya kamu harus percaya dong kalau ulama-mama udah mengatakan itu sahih makanya saya tanya siapa bisa menjamin dalam ternyatanya seperti Ubi 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 artinya sahih apa sih nggak tahu dia kecuma ya sahih itu artinya benar bisa diterima otak digenggul belum nyampe belum nyampe bawah kerut itu masih digenggul nah sesi curhat lagi nih sesi curhat Hai gimana tanya apalagi kalau enggak lu nggak perlu ditanya orang bego begini ini pun ditanya aku tanya aku tanya aku tanya dimana Allahmu menciptakan dengan kunfaya kun Hai apa lebih tepatnya Kak enggak kok cari aja emangnya gue bisa Google kamu cerita tak enggak gini-gini kamu enggak enggak kamu yang harus share screen sekarang apa yang Allahmu ciptakan dengan kunfaya kun di dalam Quran surah berapa-berapa yang alam berkata kunfaya kun lalu jadi di dalam semesta terjadinya Hai itu Oke teman-teman dikasih oleh Tuhan kita sudah menyimak dengan baik dari awal perdiskusian ini sudah panas dan diakhiri juga dengan panas bertanya ditantang dibuktikan supaya dengan data Wow luar biasa puji Tuhan Nah kita pasti dicerdaskan dididik kalau kita ingin memberi jawab wajib dengan data sebagaimana umat muslim doyan sekali mempertanyakan Alkitab walaupun sudah dibuktikan dengan data ya tetap saja mata dan pikiran tumpul dan mengatakan itu tidak benar Nah saudara aku yang dikasih oleh Tuhan teman-teman boleh menilai dengan sendiri apakah video ini apakah perdiskusian ini memberikan sebuah konsumsi yang baik untuk mencerdaskan teman-teman ya Bagaimana Apologi Kristen itu benar-benar menantang kalau kamu bisa memberikan data kamu bisa menunjukkan dengan data dimana Allah subhanahuwata'ala dimana Allah subhanahuwata'ala menciptakan menciptakan dengan kata kunfaya kun luar biasa dimana Allah pernah berkata menciptakan segala sesuatu dengan kata kunfaya kun dengan kalimat kunfaya kun buktikan dalilnya dimana lalu polemikus muslim ini berkata ada nanti kalau saya masih mencari datanya makin lama itu namanya kamu bertakia seharusnya ketika kamu ingin berdebat sudah ada datanya tidak perlu aku nanti mencari datanya makin panjang itu namanya berdali gitu ya pertanyaannya kan simpel dimana masa kamu sebagai muslim tidak mengerti tidak membaca Al-Quran dengan baik apakah ada atau tidak berarti ini membuktikan kamu tidak baca Al-Quran kamu hanya mengimani secara buta dan ketika ditanya kamu udah pede masuk dalam perdiskusian ya begini hasilnya gitu ya oke teman-teman dikasih oleh Tuhan beriman harus cerdas beriman harus terbuka mata dan pikiran yang pasti beriman dalam kekristianan itu harus kritis karena kritisnya tidak ada yang menandingi hikmat Tuhan Yesus tidak ada orang yang dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu dengan mati di kayu salib itu sebabnya Apolo Jati Kristian maju terus untuk memberitakan kebenaran dari pemaham-pemahaman sampah yang selama ini dikeluarkan orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sederaku semoga kita dicerdaskan kuat teguh dalam iman kita kepada Yesus sampai disini video saya jangan lupa dong tekan tombol subscribe-nya memberikan like komen dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye bye